para alim, para ulama, tidak saja ulama-ulama KTP, tapi ulama beneran, zuriat dari para ulama-ulama Nusantara kita, dan juga sekaligus cucu pahlawan nasional, dan juga nanti akan sebentar lagi hadir di tengah kita juga Menteri Koordinator PMK Republik Indonesia. Jadi dalam rangkaian Ta'awanu atau Ta'aruf Akademik Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama hari ini, kalau di Jakarta ada perang bintang, kalau kita di sini nanti bukan perang bintang, bukan perang bintang, perang bintangnya sudah lengkap dia bintang 9, tetapi di UNU nanti ada para alim, para ulama yang tentu saja kita yakini keberkahannya, dan bonus bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2022-2023 ini adalah semua orang tidak menduga, termasuk saya juga. Kita sebentar lagi sekitar 9.30 hadir di tengah kita nanti, Bapak Menko PMK, Bapak Profesor Muhajir Effendi. Tepuk tangan dulu. Tidak ada Ta'awanu atau orientasi mahasiswa baru yang dihadiri sama Menteri, kecuali mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ini Pak Katip sini adalah beliau WR1 di Universitas Islam Negeri Mataram. Ospeknya itu juga dihadiri Rektor, tapi belum ada yang dihadiri Menteri. Nah, jadi istimewa kita hari ini, makanya kita harus bersyukur. Nah, Alhamdulillah saya bahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Untuk tiga hari ke depan bersama-sama kita mengikuti ta'aruf. Apa artinya ta'aruf? Ta'aruf itu artinya apa? Ya, mengenal, saling mengenal. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak cinta. Kalau kita tidak cinta, maka hati kita mati rasa. Kalau kita mati rasa, maka kita sudah mati, walaupun belum mati. Nah, itu artinya begitu ya. Karena apa? Kalau hati kita mati, maka sesungguhnya yang berjalan hanya jasad hidup. Oleh sebab itu, tiga hari ini adalah masa pengenalan bagi mahasiswa baru terhadap sifitas akademika UNU NTB dan juga pada institusi atau rumah yang para mahasiswa baru masuki pada hari ini. Dan oleh sebab itu, insya Allah, mahasiswa yang ada di depan saya ini, calon mahasiswa baru yang ada di depan saya ini, pasti, pasti dan insya Allah menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia, dan menjadi pemimpin masyarakat mulai dari hari ini sampai dengan yang akan datang. Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan, saya mungkin tidak banyak dalam sambutan ini karena nanti sebelum Pak Menteri saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Universitas Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, saya hanya menyampaikan tiga hal saja dalam kesempatan pertama ini. Yang pertama adalah Universitas Nahdlatul Ulama, saya bisa pastikan mahasiswa yang memilih pendidikan atau studi di Universitas Nahdlatul Ulama itu, pasti dan wajib insya Allah tersambung sanat keilmuan yang diterima ini adalah sampai kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Nanti habis Jumat, habis Jumat nanti kita bersama akan istigosah bersama dengan Kiai Haji Azaim. Beliau adalah cucu Kiai As'ad Samsul Arifin yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian insya Allah hari Senin, hari Senin siang kita juga akan kedatangan tamu cucu dari Hadratul Sheikh Kiai Haji Hashim As'ari atau keponakannya Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden RI yang keempat. Ini dalam tiga hari ini, para mahasiswa baru, sifitas akademika UNU, semua kita akan mengecas kembali sanat keilmuan atau mata rantai ilmu agama kita sampai kepada baginda Rasulullah SAW sebagai pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Makanya apa istimewanya mahasiswa UNU? Apa istimewanya dosen-dosen saya, sifitas akademika UNU yang di belakang ini? Mereka di belakang saya ini tidak saja adalah dosen-dosen hebat, dosen-dosen cerdas dan luar biasa. Tetapi di Universitas Nahdlatul Ulama ada satu kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain. Ini yang kedua ya, yang poin yang kedua yang saya sampaikan. Tadi satu, tersambung sanat keilmuan kita mutawatir insya Allah sampai kepada Rasulullah SAW. Karena kita memastikan Universitas Nahdlatul Ulama ini adalah universitas yang berada dalam garis perjuangan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, nah ini yang istimewa, yang kedua adalah mahasiswa UNU dan seluruh sifitas akademika UNU itu tidak pernah luput dari doa para ulama, tidak pernah luput dari doa kita semua. Kamu tidur di kos, kamu dalam perjalanan motor, semuanya masuk dalam radar doa. Karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Apa doa yang selalu kita lantunkan dan istigosahkan untuk mencapai kesuksesan yang dalam kacamata manusia biasa? Tidak mungkin, tetapi ketika kita memohon kepada Allah, Allah memberikan segala kemudahan dalam setiap ikhtiar dan urusan kita. Apa yang tidak mungkin? Termasuk yang saat ini insya Allah sebentar lagi akan datang. Itu jam 12 malam saya ditelepon. Pak Menteri berkenan besok pagi ke Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, tutup tangan boleh? Tidak ada lobby-lobbyan, yang kita lobby itu ke yang di atas. Nah, itu kelebihan yang kedua. Apa doa yang selalu dilantunkan? Apakah kamu tidur, apa-apa? Pokoknya sudah masuk radar sifitas Akademika UNU. Mau mahasiswa, mau dosen, mau tendek, mau satpam, tukang, sapu, semua. Yang masuk dalam keluarga besar Universitas Nahdlatul Ulama itu ada tiga doanya. Ada empat ya. Yang pertama, nanti Pak Katip yang sambutan PWNU-nya. Allahumma ja'al banina fudala. Jadi yang pertama itu doa yang kami lantunkan di dalam jam Iyah Nahdlatul Ulama sebagai pemilik Universitas ini adalah Jadikanlah seluruh generasi kami, keluarga besar kami, keturunan kami, generasi kami ini adalah memiliki keutamaan, kelebihan, keterampilan. Kemudian yang kedua, sulaha Allahumma ja'al banina fudala as-sulaha. Yang kedua adalah soleh. Nah, jadi kamu walaupun sekarang ini mungkin agak nakal-nakal dikit, ada apa, tapi sudah masuk dalam radar doa. Supaya kamu itu jadi generasi lulusan UNU yang soleh dan soleha. Yang ketiga adalah wal-ulama al-amilin. Jadi seluruh sifitas Akademika UNU itu didoakan supaya dia menjadi orang yang berilmu tetapi mengamalkan ilmunya. Banyak orang sarjana tapi tidak mengamalkan ilmunya. Banyak orang pinter tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang kita minta itu tiga tadi. Ulama, orang yang memiliki ilmu tapi mengamalkan ilmunya. Dan yang terakhir adalah nusaha. Apa arti nusaha? Saling menasehati, tawasaw bilhaq wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilhaq. Artinya apa? Sahabat-sahabat mahasiswa baru adalah saling menasehati. Itu artinya apa? Kita saling memotivasi, saling mendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang bisa memberi dampak positif kepada diri kita dan kepada lingkungan di sekitar kita. Makanya itu sebabnya mahasiswa UNU, sifitas Akademika UNU tidak boleh mati rasa. Kalau dia mati rasa kita angkat takbir empat kali. Itu artinya sudah menjadi mayat. Nah, itu. Karena apa? Ini adalah mandat doa dari Tuan Guru Haji Muhammad Soleh Hambali sebagai salah seorang inspirasi dalam pendirian Universitas Nahdlatul Ulama. Kayaknya itu yang kedua. Yang terakhir, yang tiga saja. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa UNU atau sifitas Akademika UNU ditanamkan, didorong, dibangun suasana sifitas Akademika itu yang apa? Yang kreatif, yang inovatif dengan prinsip jangan, tidak boleh menunggu sempurna untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus diinisiasi, walaupun belum sempurna. Karena kita tidak dituntut sempurna. Yang dituntut adalah ikhtiar yang maksimal. Hasil itu diserahkan kepada Allah. Oleh sebab itu, nanti banyak sekali dalam Ta'awanul tiga hari ini akan diberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan sifitas Akademika UNU dan segala macam pencapaian UNU hari ini, termasuk ini MC-nya itu juga duta. Duta PBB ya, untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan dikira tidak hebat. Besok sudah pulang dari Malaysia juga. Banyak juga yang lain-lain, apalagi dosennya kalau saya sebut satu persatu. Habis waktunya, prestasi-prestasi dosen yang ada di depan para mahasiswa ini. Itu saja sambutan dari saya dan terima kasih atas kehadiran BPP hadir pada kesempatan Ta'awanul ini. Dan hari ini mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama, mohon maaf, kita pakai duduk bersilah ya. Insya Allah, kita mohon doa kepada kita semua. Mudah-mudahan tahun ini juga kita bisa membangun, mulai membangun beberapa gedung untuk sarana perkuliahan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Bayi Mulyana MPDI, kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Prof. Dr. Tuan Guru Haji Adi Fadli, MAG. Kepada beliau, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada di samping beliau juga, anggota yang selalu mendampingi kita semua, Mami Supardan MM. Ibu Rektor UNO NTB, Dr. Bayi Mulyana MPDI yang terhormat. Kemudian ada WR2-nya, Mami Lalu Ishak SKMMM. Kemudian ada WR3-nya, Dr. Irpan Surya Diata, SHIMH. Dan para dekan, para dosen semua, kajur-sekjur semuanya. Semua menwa, panitia, adik-adikku, anak-anakku, mahasiswa UNO NTB. Alhamdulillah, ini merupakan ta'awanu ya. Ta'awanu ini ta'aruf akademik mahasiswa baru UNO NTB. Ini dulu waktu awal-awalnya kita buat, memang namanya sesuatu yang berbeda, tapi yang gampang diingat. Ini dulu terinspirasi, dulu mantan ketua KPU Lombok Barat, Suhaimi Samsuri yang membuat istilah ini ta'awanu ya. Kemudian dilabelkan khusus untuk teman-teman semua yang tidak OSPEC, tidak PBAK, yang itu yang biar gampang. Ini merupakan istilah yang khusus untuk UNO NTB. Anak-anakku semua, saya ingin menyatakan beberapa hal ya. Saya ingin berpesan beberapa hal, tapi sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah untuk para pendiri NU semuanya. Dari yang pertama sampai yang sekarang, semoga yang sudah wafat diterima di si Allah, kemudian yang masih hidup, semoga disehatkan dan dimudahkan segala urusannya. Lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketua, kita bacakan Al-Fatihah khususnya untuk para alim ulama di Lombok, di NTB, khususnya Tuan Guru Bengkel, kemudian Tuan Guru Bagu, semoga beliau sehat selalu berserta keluarga dan kita semua. Lahumul Fatiha. Fatiha yang ketiga untuk para pendidik kita semua di sini, di UNO NTB, kemudian khususnya pendiri UNO NTB, dalam hal ini yang terkemuka Al-Marhum, Tuan Guru Ahmad Takiuddin Mansur, semoga beliau diterima di si Allah SWT. Lahumul Fatiha. Anak-anakku yang tercinta, ada beberapa hal yang ingin saya pesankan kepada anak-anakku ya. Ada Ibn Khaldun namanya, beliau adalah seorang ulama, menyatakan ada teorinya ya, teori beliau itu seperti ini. orang-orang sukses itu biasanya berasal dari orang-orang yang keras ya, maksudnya daerah yang tandus. Itu kesuksesan itu. Maksudnya orang-orang yang sukses berasal dari tanah yang tandus, kekurangan air, kekurangan fasilitas, dan segala macamnya. Dan ini berlaku untuk di UNO NTB. Anak-anakku bahwasannya, kalau anak-anakku nyaman dengan fasilitas ya, ada AC, ada bangunan, ada kursi yang empuk dan segala macam, ada mobil mewah kita tumpangi dan segala macam, saya katakan ya, cenderung, saya katakan ya, cenderung kita yang menerima dan menikmati fasilitas itu, cenderung kita lalai. Cenderung kita lalai. Kalau kita pakai mobil yang wah, kenyaman, tingkat kenyamanannya itu luar biasa. Tapi tingkat kecelakaannya itu sangat cepat. Ini pastikan. Anak-anak orang kaya dengan tingkat kenyamanannya yang luar biasa, cenderung tidak sukses. Saya katakan ya, cenderung tidak sukses. Mengapa? Karena semua ada. Tinggal minta uang, tinggal minta beli laptop, tinggal minta beli baju, tinggal beli semuanya. Nyaman dengan orang tuanya, tapi lupa dengan dirinya. Besok bapaknya meninggal, ibunya meninggal, keluarga kakaknya meninggal, dia akan hidup sendiri. Hartanya itu bisa hilang. Sekejap. Sakit itu dibiayai oleh berapa miliaran. Hanya untuk menyembuhkan sakit, mati, selesai. Lalu jadi apa dia? Tapi anak-anakku dengan kesederhanaan yang ada di sini, saya katakan ya, harus kuatkan diri semangat adik-adik. Bahwasannya, perguruan tinggi negeri, maupun swasta, maupun apapun, sama semua sekarang ini. Levelnya sama. Yang menentukan kesuksesan itu adalah anak-anakku sendiri. Pastikan itu semua. Adik-adik rajin belajar. Rajin belajar saja. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu kata Mars Unu NTB tadi. Dan tadi juga disampaikan bahwasannya, Unu NTB, mahasiswanya itu, merupakan terus belajar dari para ulama. Itu luar biasanya. Bukan hanya dari dosen, tadi dari para ulama semuanya. Itu yang membedakan adik-adik, anak-anakku dengan mahasiswa yang lain. Apalagi yang di negeri. Jiwa kemandirian, jiwa kesederhanaan seperti ini, mereka tidak dapatkan. Mereka tidak dapatkan. Adik-adik ditempa dengan keadaan seperti ini, itu yang diingat. UI, Universitas Indonesia, itu dulu berawal dari ruko kecil. Satu ruko disewa. Kita Unu NTB sekarang, mulai dari sini, insya Allah, pastikan, itu akan sejarah mencatat bahwasannya, kita pasti sukses. Pasti sukses itu. Itu pasti. Banyak sekali jaminannya. Saya sebutkan satu ayat ya. Yarfailahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darojatin. Allah pasti mengangkat orang yang beriman di antara kalian, syaratnya pertama beriman. Kita sudah muslim. Ada juga yang non-muslim. Tapi yang beriman pada Allah. Kemudian, walladhina utul ilma. Yang diberikan ilmu. Yang diberikan ilmu. Itu bedanya kita di Unu NTB. Kita diberikan ilmu oleh Allah. Melalui para dosen. Para pendidik di sini, kita diberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Yang luar manfaat. Itulah yang janji Allah itu darojatin. Akan mengangkat ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Itu pasti. Tingkatannya. Ada banyak mahasiswa Unu NTB yang sudah sukses. Sekarang ada yang ke Malaysia juga kan. Kemudian ada yang banyak. Banyak yang parmasinya sudah S2-nya juga di negeri. Jadi tidak ada masalah persoalan itu. Sama-sama kita bersaing dan kita bisa untuk itu. Jadi, tingkatan-tingkatan inilah yang kita harus capai. Dan itu kita dapatkan dari ilmunya para ulama. Saya kutip satu hadis yang sering disebut oleh Tuan Guru Takik. Dan bahkan ditempel di ruang tamu beliau, di bondir itu. Afdalun nasi al-mu'minul alim. Inihtija ilaihi nafa' wa ini stugniya'an hu agna nafsah. Itu tertempel besar. Itu merupakan prinsip beliau. Afdalun nasi sebaik-baik manusia. Jadi siapapun dia ini. Dan ini merupakan ada hadis ini. Merupakan ada juga tertulis dalam kitab Ihya'ul muddin kekarangan Imam Al-Ghazali. Sila munggu. Afdalun nasi semulia-mulia sebaik-baik manusia itu siapa? Al-Mu'min. Pertama dia beriman. Itu yang pertama. Kedua Al-Alim. Dia itu berilmu. Jadi sama. Ayat Al-Quran juga mengatakan Dalam hadis ini juga disebutkan Afdalun nasi al-mu'min al-alim. Dia mu'min, dia orang yang berilmu. Inihtija ilaihi nafa' Apabila dia dibutuhkan, dia siap untuk bermanfaat. Siap untuk bermanfaat. Wa'ini stugniya anhu agna nafsa. Apabila dia tidak dibutuhkan, dia mandiri. Ini merupakan ciri khas. Itu sebabnya bu rektor selalu berdoa. Dan itu adalah doa dari Tuan Guru Bengkel. Tuan Guru Bengkel diijazahkan doa itu Dari Kiai Mukhtar Bogor. Kiai Mukhtar Bogor ini juga merupakan Salah satu dari Kiai dan guru Atau mursyid dari Kiai Hashim Ash'ari. Doanya apa? Dan ini diijazahkan kepada Tuan Guru Bagu Dan diijazahkan kepada kita semua. Para pendidik kita di sini. Waj'al banina fudala wa sulaha wa ulama'al amilina nusaha Itu menurut Tuan Guru Bagu Itu merupakan doa penyu. Doa penyu itu. Apa doa penyu itu? Yang bisa hidup di air Bisa hidup di darat. Maksudnya bisa. Keadaan kondisi kita Sebagai mu'min itu bisa hidup Di air dan di darat. Maksudnya siap Dimanapun kita berada. Waj'al banina fudala Orang yang mulia Wa sulaha Orang yang bisa menjadi orang yang soleh Wa ulama'al amilin Orang yang berilmu Bukan hanya berilmu Tapi berilmu Orang ulama' Yang mengamalkan ilmunya Wa ulama'al amilina Nusaha Orang yang bisa menasihati orang lain Dan juga bisa menasihati dirinya Ini merupakan doa Adik-adikku, anak-anakku Saya akhiri Sambutan ini dengan Doa Keimemun Zubair ya Keimemun Zubair Kepada para pendidik Di UNU NTB ini Keimemun Zubair itu Mengatakan seperti ini Doakan saja santrimu Doakan saja Doakan saja dia Nakal dia tidak masalah Bodoh dia tidak masalah Pinter dia Alhamdulillah Jadi semua Doakan saja dia Doakan yang baik Doakan yang sukses Sehat selalu Dimudahkan segala urusan Karena penentu semua itu adalah Allah Kita adalah wasilah Semuanya Belum tentu mereka sekarang IPK-nya itu dua atau tiga Dia lulus Alhamdulillah Tapi dia lebih sukses dari yang IPK-nya empat Itu, belum tentu Karena kesuksesan itu bukan standarnya IPK Kesuksesan itu bukan standarnya kita kuliah ber-AC, bertingkat, bergedung dan segala macam Bukan Bukan merupakan standar itu Standarnya di NU itu adalah Standarnya adalah Penjiwaan Kesederhanaan Untuk kita selalu kuat dalam Keikhlasan dalam pengabdian Itu yang selalu diucapkan Atau diturkan oleh Tuan Guru Bagu Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Anak-anakku Ada pesan terakhir dari Tuan Guru Takik ya Yang diceritakan oleh Istri beliau Baik Muliana Itu beliau mengatakan seperti ini Apa yang kamu harapkan baik Untuk anak orang lain Eh, apa yang kamu harapkan baik untuk anakmu Begitu juga yang kamu harapkan baik untuk anak orang lain Seperti itu Maksudnya adalah Hatta anak orang lain pun Kita harus berlaku baik Menyayangi Mendidiknya seperti anak kita Dan anak-anakku disini merupakan Anak-anakku semua Yang kami doakan untuk selalu sukses Anak-anakku Dunia dan akhirat Demikian Wallahu'l-mu'afiq Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada ayah anda Prof. Dr. Tuan Guru Haji Adi Fadli MAG Kami sampaikan banyak terima kasih Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia Acara selanjutnya Yakni Persembahan tari tradisional Yang akan disampaikan oleh Mahasiswa Universitas Nadatul Ulama Nusa Tenggara Barat Program studi Sendera Tasik Kepadanya dipersilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik beri tepuk tangan yang meriah Untuk Mahasiswa Universitas Nadatul Ulama Nusa Tenggara Barat Program studi Sendera Tasik Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton